Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berpotensi Mendapatkan keberuntungan Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan keberuntungan ya Pada hari terakhir di bulan Juli Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Minggu tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Nah kenapa teman-teman Libra Di sini ada kartu Two of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Wands ya Di poin yang pertama Keberuntungan kamu adalah Secara posisi Hubungan Asmara Kenapa? Secara posisi hubungan Asmara Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu akan mengalami Komunikasi yang baik Kamu akan mengalami Situasi-situasi yang cukup luar biasa Di dalam hubungan Asmara kamu Ada pemahaman yang bagus Komunikasinya juga bagus Dan bisa saling membantu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang dihadapi Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di sini saya katakan Ada support sistem yang bagus Yang bisa didapatkan Di dalam hubungan Asmara kamu Dan itu adalah keberuntungan yang pertama Dan kemudian di keberuntungan yang kedua Memang ya ada beberapa rezeki yang hilang Ada beberapa rezeki yang memang sudah keluar Tetapi pada hari terakhir Di bulan Juli Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu akan mendapatkan gantinya Jadi rezeki yang hilang Akan digantikan dengan yang lebih baik Dan pada hari Minggu ini Ada potensi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu akan mendapatkan Rezeki-rezeki yang baik Kamu akan mendapatkan Rezeki-rezeki yang luar biasa Yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi ya kamu harus bersyukur Baik itu rezeki secara materi Ataupun Rezeki secara non-materi Memang sangat potensial sekali Didapatkan pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Dan kemudian di keberuntungan yang terakhir Masalah-masalah yang terjadi Dalam usaha dan juga Di dalam beberapa hal yang lainnya pun Juga sudah mulai mampu Untuk dituntaskan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Dari alasan-alasan inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Bagi teman-teman Libra Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang berpotensi mendapatkan keberuntungan Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di sini ada kartu Ace of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Moon ya Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman Pisces Meskipun ya Kamu masih menghadapi Situasi-situasi yang bermasalah ya Dalam usaha Ada beberapa Omongan-omongan orang lain Dan juga beberapa Perbuatan orang lain Yang mungkin Merugikan Bagi teman-teman Pisces Tapi ya memang Kamu di sini masih tetap sabar Masih tetap semangat ya Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di dalam usaha dan juga Pekerjaan kamu Tetapi ya apapun itu Kamu juga harus bersyukur Karena ya dengan manusia buruk yang ada Di dalam pekerjaan kamu Bisa membuat kamu menghargai Setiap jerih payah yang ada di dalam Diri kamu Dan kamu bisa mengambil terkait dengan Posisi pelajaran Yang ada di dalam pekerjaan kamu Jadi ya harus sabar Dan juga harus ada Keberanian Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Masalah-masalah yang ada Di dalam usaha Ataupun pekerjaan kamu Dan di sisi yang lain Meskipun ya masih terlilit hutang ya Tetapi di sini ada kemudahan Untuk mencari rezeki Jadi ya dengan kata lain Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Yang didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya Baik itu rezeki materi Ataupun rezeki non materi Memang akan Sangat berkelimpahan Terutama dari segi keuangan ya Dengan adanya rezeki yang baik Di akhir Bulan Juli Tahun 2022 ini Saya rasa akan memberikan Kemudahan Untuk mencicil beberapa hutang Dan juga pinjaman Yang ada di dalam Diri kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang terakhir Di sini saya sampaikan Ketenangan Ketenangan di dalam Menghadapi masalah Saya rasa memang akan Masih menjadi Situasi yang terjadi ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya Dengan keterangan yang kamu miliki Saya rasa akan memberikan Keadaan yang membaiklah Dalam keadaan yang cukup bagus Untuk masalah-masalah Yang bisa kamu selesaikan Di hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Jadi ya dari alasan-alasan inilah Yang memang bisa kita katakan Akan melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Teman-teman Pisces pada hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 Ini adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Nah kenapa teman-teman Sagittarius Di sini ada kartu Pack of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Devil Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di poin yang pertama Ada keberuntungan Secara kondisi keuangan Karena memang situasinya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Kamu akan mengalami Situasi-situasi yang baik Di dalam kondisi Keuangan kamu Ada pemasukan-pemasukan Yang luar biasa Yang kamu terima Pada hari Minggu ini Tetapi hati-hati juga Di sini ada The Devil ya The Devil itu selalu Diciptakan untuk menggoda Nah maka dari itu Kamu juga harus Hati-hati Terhadap godaan-godaan Mungkin ya Belanja online Belanja ini Belanja itu Beli itu Beli ini Yang mungkin ya Terkadang itu Tidak kamu sadari ya Akan menjadi posisi Spending yang tidak terduga Nah maka dari itu Kamu juga harus menghindari Terkait dengan Posisi-posisi Godaan-godaan yang ada Di dalam kondisi Keuangan kamu Karena ya apapun itu Teruntuk teman-teman Sagittarius Kamu harus mampu Untuk menjaga Posisi keuangan kamu Agar tetap berada Dalam kondisi yang aman Terkendali Dan juga BBS Alias Baik-baik saja Secara posisi Finansial kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Memang ya Di dalam lingkungan sekitar ya Dalam bertetangga Dalam lingkungan pekerjaan Dan segala sebagainya Kamu tidak bisa Menghalangi orang lain Untuk menilai kamu Jadi ya Terserah saja Mau dinilai baik ya Alhamdulillah Dinilai buruk ya Tidak masalah Yang penting Kamu bisa fokus Dengan apa yang ada Di dalam kehidupan kamu Karena kamu harus bisa fokus Terhadap diri kamu sendiri Dan juga keluarga kamu Tidak usah memikirkan Omongan-omongan orang lain Yang memang terkadang Tidak berpendidikan Seperti itu Jadi ya tetap fokus Tetap bisa melihat Hal-hal yang baik Hal-hal yang baik Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Karena ya apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Tetap yakin Dengan posisi-posisi Yang ada Yang ada di dalam Kehidupan kamu saat ini Dan kemudian Di keberuntungan yang berikutnya Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Posisi pekerjaan Apapun yang terjadi Secara posisi usaha Pekerjaan Walaupun memang masih ada Beberapa perkara Dan juga permasalahan Yang terjadi Tetapi kamu masih mampu Masih bisa Untuk tetap sabar Dan juga tetap terkoneksi Dengan diri kamu sendiri Antara otak Dan juga Hati Antara pikiran Dan juga perasaan Semua terkoneksi dengan baik Sehingga di hari minggu ini Cukup santai Dan kamu sangat siap Besok menghadapi Hari Senin pertama Di bulan Agustus Tahun 2022 Untuk menyelesaikan Hal-hal yang terjadi Di dalam posisi Pekerjaan Ataupun usaha kamu Dan terakhir Secara hubungan asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga cukup tenang Kamu juga cukup baik Tidak terlalu banyak perkara Tidak terlalu banyak Permasalahan yang terjadi Sehingga hubungan asmara kamu Benar dalam kondisi Yang aman Terkendali Dan juga Baik-baik saja Dan inilah Alasan-alasan Yang memang akan Melatar belakang Dan inilah potensi Keberuntungan ya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Asmara baik Keuangan baik Pekerjaan ya Walaupun ada masalah Tapi masih Tetap baik ya Di hari minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang berpotensi Mendapatkan keberuntungan Di hari terakhir Bulan Juli ini Adalah teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus ya Di sini ada kartu The Star Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Pentacles ya Ini representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus ya Di poin yang pertama Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Adalah adanya Kemudahan Adanya kelancaran Secara posisi rejeki Secara posisi rejeki Secara posisi keuangan Memang teman-teman Taurus pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Kamu berada Dalam kondisi yang bagus Kamu berada Dalam kondisi yang cukup lancar Tetapi hati-hati Hari terakhir Di bulan Juli Pasti akan ada Beberapa godaan-godaan Pengeluaran Yang mungkin ya Bayar ini Bayar itu Bayar arisan Dan segala macam Seharusnya Di sini kamu juga Harus bisa lebih Selektif lagi lah Terkait dengan Posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan juga Di hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Jadi ya Kamu memang harus bersyukur Dengan keadaan yang baik Secara posisi finansial Tetapi Kamu juga harus Waspada Terkait dengan Pengeluaran kamu Tetapi Kamu juga harus Menyukuri Bukan hanya soal Rejeki keuangan saja Di satu sisi Ada juga Rejeki-rezeki Non materi Yang akan didapatkan Oleh teman-teman Taurus Pada hari Minggu ini Sehingga Ini poin pertama Yang akan memberikan Dampak kebaikan Keberuntungan Di hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022 ini Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Di hari terakhir Bulan Juli ini Kamu juga sudah Mulai mempersiapkan Ada ketenangan pikiran Dan juga perasaan Yang dimana Besok di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 Kamu akan siap sekali Menghadapi berbagai macam Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Terutama kamu Di hari Senin Besok juga sudah siap Dengan segala bentuk Keadaan yang ada Dalam posisi pekerjaan Dan juga Usaha kamu Karena apa? Memang kamu sudah Mempersiapkan diri dengan baik Di akhir bulan Juli ini Nah sekarang tinggal bagaimana Besok di hari Senin Kamu implementasikan Segala bentuk perencanaan Yang ada Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan secara posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Kamu juga harus bersyukur Kenapa? Kamu masih berada Dalam kondisi yang dimana Mampu untuk menciptakan Kesejukan Kesejukan Di dalam hubungan Asmara kamu Sehingga mampu Menghindari Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan asmara kamu Jadi ya dari poin-poin Inilah Alasan kebaikan Dan juga keberuntungan Bagi teman-teman Taurus Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiak yang kelima Yang berpotensi Mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Nah kenapa Teman-teman Leo Disini ada kartun The Sun Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartun The Hanged Man Di poin yang pertama Memang Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 Ini ada pencerahan-pencerahan Yang baik Ada situasi-situasi Yang luar biasa Yang didapatkan oleh Teman-teman Leo Pertama ada pencerahan Kemudahan Di dalam menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang memang ada Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Kamu harus bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan kondisi yang baik Dengan kondisi yang lancar Di dalam posisi Penyelesaian Permasalahan kamu Sehingga apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kamu harus Mensyukuri Dan juga menyadari Ada beberapa Hal yang positif Ada beberapa Hal yang baik Yang ada Di dalam penyelesaian Permasalahan kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Di satu sisi Kamu juga sudah mulai Menyadari tentang Kesalahan-kesalahan Yang ada di dalam Diri kamu Sehingga Apakah bisa memperbaiki Beberapa hal yang salah Sehingga besok Di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kamu sudah siap Dengan segala hal Yang baik Yang bisa langsung Kamu terapkan Di bulan yang baru Bulan Agustus Tahun 2022 Dan kemudian Secara kondisi Keuangan Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 Ini memang Ada beberapa Hal yang baik Ada beberapa Hal yang luar biasa Salah satunya adalah Secara rezeki Memang Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kamu masih akan Mendapati Rezeki-rezeki Yang baik Rezeki-rezeki Yang luar biasa Dan juga memang Ada beberapa Rezeki non materi Yang akan diterima Teman-teman Leo Sehingga ada pencerahan Yang luar biasa Di dalam posisi Rezeki kamu Dan ini akan Melatar belakangi Keberuntungan kamu juga Di fase terakhir Bulan Juli ini Dan kemudian terakhir Secara hubungan Asmara Untuk teman-teman Leo Kamu juga harus bersyukur Karena setidaknya Tidak terlalu banyak Masalah-masalah Yang terlalu berlebihan Di dalam Hari Minggu 31 Juli 2022 2022 ini Buat kamu yang sudah menikah Ataupun Kamu yang memiliki pasangan Tetapi Belum menikah Dan kurang lebih Ya inilah Poin-poin penting Yang mendasari Keberuntungan Leo Hari Minggu Hari Minggu 31 Juli Tahun 2022 Dan kemudian Dan kemudian Zodiac terakhir Yang akan mendapatkan Keberuntungan pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022 ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di poin yang pertama Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Cups Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di poin yang pertama Memang di sini Kamu memang cenderung Diem ya Di hari Minggu ini Karena kamu tidak mau Terlibat dengan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam diri kamu Karena memang Kamu berusaha Untuk menghindari Masalah yang sebisa mungkin Di hari Minggu ini Tidak boleh Tidak boleh terlalu banyak Masalah yang kamu hadapi Karena kamu sudah Terfokus Di hari Minggu ini Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Yang sudah kamu Rencanakannya Sejak hari Sabtu kemarin Jadi ya situasinya Kamu di sini Dalam kondisi yang baik Dalam kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Di sisa terakhir Bulan Juli Tahun 2022 ini Nah terkait dengan Beberapa masalah Yang belum terselesaikan Misalkan seandainya Terbawa di bulan Agustus Besok Itu pun juga Tidak terlalu menjadi Perkara Tidak terlalu menjadi Permasalahan Karena kamu sudah Menemukan solusinya Sudah menemukan Jalan keluarnya Tinggal implementasinya saja Di dalam penyelesaian Masalah kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga di dalam Beberapa Permasalahan yang lainnya Dan secara posisi Hubungan asmara pun juga Teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga bersikap Dewasa Kamu tidak terlalu Memaksakan Pasangan kamu Untuk berpikir Persis ya Seperti apa yang ada Di dalam pikiran kamu Jadi tidak ada Tuntutan-tuntutan yang berlebihan Secara hubungan asmara Sehingga bisa menjadikan Hubungan asmara Kamu berada Dalam keadaan Yang cukup baik Dan juga semua Bisa sesuai Dengan apa yang menjadi Harapan kamu Walaupun kamu tidak Terlalu menuntut Pasangan kamu Harus seperti ini Seperti itu Dan juga Sebagainya Dan keberuntungan terakhir Secara kondisi keuangan Untuk teman-teman Aries Setidaknya pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Ada situasi keuangan Yang masih terjaga Dan juga tidak terlalu Dipermasalahkan Secara berlebihan Semuanya cukup aman Semua cukup terkendali Tidak perlu Dijadikan kekhawatiran Di hari terakhir Bulan Juli Tahun 2022 ini Dan inilah Alasan yang akan Melatar belakangi Kebaikan Keberuntungan Teman-teman Aries Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Dan inilah Gambaran 6 Zodiak Yang berpotensi Mendapatkan kebaikan Keberuntungan Pada hari Minggu Tanggal 31 Juli Tahun 2022 ini Resonate tidak Resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman semuanya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jayajawi Jayanti Lepur Dining Pangastuti Joya Hadidining Rat Rahayu Sakudemati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Di akhir bulan Juli Tahun 2022 ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton